Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke, video kali ini teman-teman Papi mau sharing ya untuk masalah pada mobil pijang 5K Untuk masalah mesin ya Jadi disini ada banyak kendala pada suara mesin pijang 5K Itu khususnya pada bunyi tak-tak-tak Nah, bunyi tak-tak-tak ini banyak sekali penyebabnya teman-teman ya Jadi untuk mobil ini sudah papi bongkar Sudah papi slip, kemudian sudah papi lemar Untuk unitnya unit pijang 5K tahun 90 Nah, teman-teman kita lihat untuk bagian-bagian mesinnya Dan apa sejakah yang bermasalah teman-teman Teman-teman kira-kira kapan ya harusnya kita lakukan untuk bongkar mesin Oke teman-teman kita lanjut kita lihat tuh bagian mesinnya Nah, ini pijang generasi pertama yang papi bongkar mesinnya ya Jadi untuk mesinnya sudah papi bongkar pada saat setahun yang lalu teman-teman ya Jadi untuk sekarang, untuk warna chairnya ini sudah berubah jadi birunya, biru dop ya Sudah menjadi biru dop Sekarang papi sedang bongkar untuk unit mobil yang satunya lagi Nah, untuk unit mobil satunya lagi ada di sebelah sana teman-teman ya Jadi kita lihat dulu untuk kondisi mesinnya Dan permasalahan yang terjadi pada mobil itu Oke teman-teman ikuti terus channelnya Bapak Kembar Jangan lupa di like dan subscribe Mudah-mudahan info dan ilmu yang papi kembar bagikan bermanfaat buat teman-teman semua Oke, kita cek dulu untuk bagian mesinnya Nah, ini dia teman-teman ya Untuk bagian mesinnya sudah papi bongkar dan turunkan Ini untuk unitnya tahun 90, kijang 5K, 1,5 Untuk bagian mesinnya disini teman-teman ya Bagian mesinnya habis kita bersihkan Kemudian ini lagi proses perakitan Nah, disini kita lihat teman-teman Jadi untuk bagian piston Ini terjadi suara bunyi tak-tak-tak ya Jadi untuk tak-taknya semakin besar atau semakin parah ketika dia turun di RPM Atau dilepas akselerasinya Nah, kemudian penyakit selanjutnya itu tidak hanya di piston ya Kita bisa lihat di bagian metal Kemudian untuk di bagian metal teman-teman Jadi untuk bagian saat kita hidupkan itu terjadi suara kasar Kemudian suaranya hilang Suara kasarnya itu bunyinya tak-tak-tak-tak Seperti itu Untuk bagian Bagian piston ngeplek Kemudian bagian metal Setelah itu yang terjadi lagi pada suara tak-tak-tak Tapi tidak hilang teman-teman ya Suara tak-tak-tak tidak hilang Kita bisa analisa untuk di bagian pin pada pin pistonnya Nah, disini untuk bagian pin pistonnya masih seret ya teman-teman ya Jadi untuk yang baru masih seret Kemudian untuk bagian yang lama Ini bisa apa namanya Bisa terjadi keausan ya Nah, disini bisa terjadi keausan Kemudian untuk bagian pin Bagian pin dengan boss ini teman-teman Ini terjadi keausan Nah, biasanya untuk terjadi keausan itu pada pinnya Kemudian pada rumahan pinnya pada pistonnya Nah, jadi suaranya sama Suaranya tak-tak-tak-tak Tapi dia untuk bagian hidup mesin Sampai dia dimatikan mesin Apa, seirama dengan putaran mesin ya Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman Disini untuk mesin Jadi hidupnya pada saat awal itu Kemprensek kalau bahasa luarnya ya Jadi ada suara kasar pada bagian depan Kemudian untuk hilangnya itu Harus menunggu beberapa saat Karena awalnya belum naik ya Nah, jadi disini papi sudah siapkan Untuk barang-barang barunya Pada Bagian timming chain set ya Jadi kita ganti nanti untuk timming chain setnya Ini biasanya atau penyebabnya teman-teman Biasanya penyebabnya Ini disebabkan pada bagian auto tensionernya Dengan karetnya yang sudah keras Kemudian untuk karet guid tensionernya juga sudah keras Kemudian untuk bagian rantainya sudah mulor Sudah mulor Jadi untuk bagian-bagian kekencangan pada auto tensionernya ini Tidak kencang ya Jadi untuk bagian tensionernya bisa benturan dengan seperti ini suaranya Ya Jadi untuk tekanan pada rantainya harusnya ada tekanan Harusnya ada tekanan Ini tidak ada tekanan sama sekali ya Jadi kemungkinan besar pada saat dia sebelum hidup akan terjadi suara kasar Jadi kapan waktunya kita bongkar mesin teman-teman Waktu yang tepat pada saat kita memiliki dana untuk bongkar mesinnya Ini untuk bongkaran hari ini Kita bongkar Kita ganti untuk bagian dexelnya ya Karena untuk bagian dexelnya yang terlalu mahal ini Menurut papi Hampir 3 juta untuk bagian dexelnya Di sini banyak terkendala teman-teman ya Jadi untuk bagian Indikator sekerapannya ini sudah habis Ya Jadi untuk Oversus 50 ini tidak kuat lagi untuk Menahannya Takutnya nanti terjadi bocor lagi Nah untuk di bagian-bagian lubang airnya ini sudah Masuk ya Sudah masuk Maksudnya dari kompresi masuk ke lubang air Radiator Ini banyak teman-teman ya Ini sudah buntu Jadi ini kita sarankan ganti Karena untuk bagian klepnya juga sudah dalam teman-teman ya Bagian klepnya sudah dalam semua untuk bagian in Kemudian untuk bagian Kemudian untuk bagian sini teman-teman Bagian sini sudah banyak yang doll ya Sudah banyak yang doll untuk bagian baut-bautnya Makanya papi sarankan untuk ganti Nah ini dia untuk barang barunya ya Untuk barang barunya sudah kita siapkan Kita siap rakit Jadi proses perakitan sore ini teman-teman Biasa kalau di luar kita harus Lakukan pengecekan pada bagian stang pistonnya Jadi harus satu-satu ya Jadi kalau tidak ada permasalahan atau tidak macet Ini sudah siap dilanjutkan untuk merakitnya Jadi untuk barang disini kita gunakan barang yang nomor dua ya Ini produkan Thailand Nah selanjutnya kita akan rakit untuk bagian mesin Mudah-mudahan nanti sore bulat dan bisa naik untuk bagian mesinnya Nah untuk permasalahannya teman-teman Permasalahannya apa aja mobil Kijang 5K Itu pada suara kasar tak-tak-tak ya Jadi mudah-mudahan dengan cara analisa seperti itu Kita tahu penyakitnya dimana Kemudian dan cara bagaimana kita menyelesaikan penyakitnya Untuk mobilnya ini Kijang Kren 5K Itu Kijang generasi yang pertama yang Pak Api bongkar mesin ya Alhamdulillah sampai sekarang awet Dengan pekerjaan yang sama kita upersis 0,50 Nah disini Pak Api mau jelaskan lagi buat teman-teman semua ya Jadi sebelum pemasangan pada ring piston Sebaiknya kita cek terlebih dahulu ya Jadi disini Pak Api set untuk satu piston Satu ring maksudnya kita samakan semua untuk oil clearance-nya Atau ring end gap-nya pada ringnya Nah disini Pak Api menggunakan 0,15 0,15 rata ya Semuanya Jadi Pak Api tidak menggunakan 0,10 karena 0,10 terlalu rapat Takutnya ada bermasalah pada bagian ringnya Untuk bagian-bagiannya sudah siap kita rakit ya teman-teman ya Oke kita lanjutkan untuk perakitannya Mudah-mudahan nanti sore kita lanjutkan dan kelar Untuk mesin kita mudah-mudahan kita naikkan ya Oke teman-teman semua disitulah ya Jadi untuk penyebab suara tak-tak-taknya Itu bisa ada pada tiga bagian Pertama bagian piston Kemudian bagian metal Dan bagian pin piston Itu yang sering terjadi pada kijang 5K Nah teman-teman Semoga info yang Pak Api kembali bagikan ini bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa teman-teman yang baru hadir Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan info yang Pak Api kembali bagikan juga Ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi teman-teman ya Sampai ketemu lagi di video Pak Api kembali berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh